Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum, kembali dengan Sunsun disini. Kali ini kita akan membuat website menggunakan Canva. Yuk kita mulai. Baik teman-teman, ini adalah contoh website yang sudah saya buat di Canva ya. Ini kita gampang banget lah bikinnya tanpa coding ya. Jadi disini saya contohkan, disini ada menunya ya, navbarnya, atau bisa juga tanpa menu gitu disini. Tanpa menu, saya di scroll aja ke bawah, tapi kalau dengan menu ini akan lebih baik lagi ya. Oke contohnya, misalkan disini contohnya tentang kami, oke terus ada profil, ada fasilitas, ada visi dan misi, lalu ada menu hubungi kami yang dimana ketika kita klik icon chat whatsapp, maka dia akan otomatis langsung masuk ke whatsapp. Lanjut ke chat seperti itu. Oke keren banget ya. Yuk kita langsung mulai. Disini contohnya adalah membuat website sekolah menggunakan Canva. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu bahan-bahannya ya. Gambar-gambar sekolahnya. Disini saya contohkan gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya. Teman-teman silahkan nanti ambil aja gambar sekolah teman-teman. Gedung, gambar guru atau gambar siswanya, silahkan diambil, disiapkan. Setelah itu, teman-teman buka Canva ya. Canva dan disini seperti biasa ke canva.com. Teman-teman tinggal langsung klik ke menu website. Di menu website ini, nanti kita akan langsung melihat ya. Di bawah sini ada website bisnis, portfolio, event website education, dan lain sebagainya. Nah, disini saya contohkan kita akan membuat dengan education website. Diklik aja. Lalu berikan nama disini ya. Misalkan judulnya website sekolahku. Ini biar gampang aja diingatnya. Lalu disini, disebelah kiri, kita langsung diberikan ke menu design. Ini adalah template yang sudah tersedia. Banyak banget template-nya. Jadi, teman-teman bisa edit ya. Bisa ngedit sendiri atau bisa pilih template. Saran saya sih, biar cepat pakai template aja. Kita pakai yang template sekolah disini ya. School. Nah, banyak banget. Saya pilih yang, ini dia, university profile. Terus, pilih yang apply 6 page-nya. Nah, udah jadi deh. Udah selesai gitu. Langsung beres. Nah, tapi disini tentu kita harus melakukan setting ya atau pengaturan. Misalkan halaman pertama, pasti dia namanya home. Ya kan? Klik disini kasih nama home. Untuk apa ini? Ini untuk menjadikan nanti dia sebagai menu yang seperti tadi saya contohkan. Lalu halaman kedua. Ya, disini misalkan about. About berarti disini tentang kami. Klik tentang kami. Lalu, apa lagi nih ke bawahnya? Oke. Ini berarti ke... Masih ya, masih tentang kami. Kita ke bawah aja disini. Nah, fasilitas. Berarti disini, fasilitas. Oke, yang atas kita kasih nama aja deh yang ini. Kita kasih nama, profile ya. Profile. Oke, lalu yang selanjutnya. Nah, ini berarti kita beri nama visi dan misi. Nah, disini teman-teman silahkan dirubah aja ya. Sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan sekolahnya nanti seperti itu. Lalu yang bawahnya, ini ada kontak. Berarti kita kasih nama disini. Kontak kami atau hubungi kami. Bebas lah namanya ya. Nah, oke. Sini ada telepon. Tinggal diganti nomornya. Ada email ya. Ada alamat. Ini tarik ke atas sedikit aja. Nah. Oke. Untuk menggunakan phone number disini tadi saya mencontohkan menggunakan WhatsApp ya. Jadi kalau di klik, itu langsung muncul si WhatsApp-nya. Tambahkan elemen disini. Tambahkan WhatsApp ya. Cari WhatsApp. WhatsApp. Oke. Ini dia WhatsApp-nya. Ambil satu logonya aja. Nah, seperti ini. Diganti warnanya biar lebih hijau tua. Oke. Selesai. Seperti ini. Sudah beres ya. Sebenarnya sudah selesai. Tapi tentu kita memerlukan gambar yang real dengan sekolah yang kita akan buat ya. Kita upload gambarnya. Ya. Seperti ini. Ini saya sudah upload. Tinggal di upload aja seperti ini. Klik upload. Nanti dia langsung masuk ke sini. Gitu teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ya. Kita akan ganti misalkan si background belakangnya. Ini dihapus aja ya. Di delete. Tuh. Ops. Diklik dulu. Oh. Dia sebuah background. Oke. Kita detach dulu. Nah. Ini dia kita buang. Nah. Kita ganti dengan gedung yang sekolah kita. Misalkan yang ini. Oke. Klik kanan. Replace background. Nah. Selesai ya. Tinggal dikasih nama. Nama sekolahnya apa. Gitu ya. Disini seperti ini. Contohnya kayak gini nih. Tuh. Seperti yang sudah saya edit. Oke. Kalau untuk gambar gimana. Ganti lagi. Ini tinggal dihapus aja. Diklik. Ya. Sorry. Klik. Hapus. Delete image. Nah. Masukin gambar yang baru. Misalkan yang ini. Geser sini. Tuh. Diganti. Ya. Nama. Textnya juga diganti. Seperti itu. Untuk yang seperti ini. Profile student. Sama ya. Tinggal dihapus aja. Diklik. Delete image. Diklik. Delete image. Masukin image yang dibutuhkan. Nah. Seperti ini. Geser ke tengah. Tuh. Oke. Jadi tinggal. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang. Website sekolah kita. Gitu ya. Nah. Beres deh. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat ke preview disini. Preview. Kalau teman-teman tidak ada menu publish website atau preview. Bisa di klik disini di share. Ada namanya. Share link ya. Link seperti ini. Nah. Anyone. Nah. Sama seperti ini. Sama aja sih ya. Tinggal klik preview. Oh ya. Ini with navigation artinya dengan menu ya. Seperti ini. Contoh tuh. PC-misi. Fasilitas gitu ya. Keren banget. Untuk kontak kami. Kalau di klik dia langsung ke WhatsApp. Caranya gimana? Ini sedangkan belum berfungsi. Oke. Caranya. Teman-teman. Ke bawah ini ya. Diklik WhatsAppnya. Terus. Cari. Ya. Cari nih ya. WA.me ya. Ini saya lihat di. Whatsapp.com. Ya. Ini tinggal di copy aja. Copy ya. Terus. Kita buka. Ya. Diklik lagi ininya. Canva-nya. Kita kasih link. Kita kasih link. Kita pasti di sini. Tinggal dirubah aja. Kata-katanya. Ini pakai nomor teman-teman ya. Nomor admin sekolahnya. Misalkan. 085. Nah. Contoh kayak gini. Misalkan tagnya apa. Misalkan. Disini. Selamat. Oke. Selamat. Datang. Persen disini adalah. Spasi ya. Selamat datang. Di. Website kami. Misalkan ini. Persen kayak gini. Ini tek. Selamat datang. Di. Website. Persen lagi. Kami. Oke. Lihat lagi. Ujungnya ada. Oke. Nggak ada ya. Perset kami. Oke. Selesai. Nah. Kita preview lagi. Oke. Kita coba kontak kaminya. Klik for nomornya. Wis langsung bisa ya. Masuk ke chat. Tinggal di chatting. Misalkan pengunjung mau chatting. Mengenai SPP dan sebagainya. Bisa ya. Seperti itu. Tinggal di publish website. Atau buat teman-teman yang nggak ada tombol publish website. Berarti. Berarti teman-teman belum ke. Canva Pro ya. Buat yang Canva Pro. Teman-teman silahkan bisa klik di video saya yang lain. Ada Canva Pro disana ya. Atau juga bisa juga kita bisa. Kita menggunakan cara ambil share. Ya. Di sini link. Anyone. Tinggal di copy. Copy link. Nah. Seperti ini. Terus. Tinggal di share. Ke pengunjung ya. Atau bisa juga kita menggunakan. Bit.ly. Atau yang lain sebagainya ya. Kalau saya di sini. Saya bisa langsung klik publish website. Karena sudah Pro ya. Dengan navigasi. Pilih. Free Domain. Nah. Free Domain. Continue. Nah. Kasih nama deh di sini. Misalkan di sini. Nama. Saya yang GTSN. Continue deh. Selesai. Dan bisa langsung dipublish. Di share ke. Mana-mana gitu ya. Ke grup dan lain sebagainya. Oke. Oke teman-teman. Cara membuat website sekolah. Menggunakan Canva. Sangat mudah sekali. Selamat berkreasi. Kasih banyak yang nonton video ini. Sampai jumpa di video kena selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.